Hai balik lagi sama aku nah jangan bosen ya jangan dikira aku gak mandi gak ganti baju karena video ini aku buat sekaligus bersama dengan video-video yang lain karena ini request dari teman-teman dan apa namanya kebetulan akan aku bahas hari ini semua ya jadi besok udah ganti pertanyaan lagi stay tune lanjut tonton jangan lupa like dan subscribe oke aku disini akan sharing pengalaman aku nih kan ada yang nanya kemarin itu mbak itu kan kemarin awal hamil kan gak tau nah waktu pas tau itu difonis bareng sama adanya kista apa sih penyebab kista terus gimana sih ciri-cirinya terus gimana perjuangannya gitu kan ya oke aku akan bahas di video kali ini tapi sebelumnya tonton terus jangan lupa ya like subscribe terima kasih lanjut oke pastinya kabar kehamilan bagi para wanita itu menjadikan kabar bahagia ya bagi pasangan suami istri itu sangatlah ibarat kata bahagia sebahagia bahagianya tapi tapi waktu itu aku lain kejadiannya karena kabar bahagia itu dateng bareng dengan kabar buruk yaitu adanya kista nih untuk penyebabnya itu nanti kalian bisa browsing salah satunya ini pola hidup yang pola hidup yang gak sehat pola hidup yang gak sehat nah mungkin ya aku gak memungkiri lah ya karena mungkin aku anak kosan terus pola hidup aku gak sehat sih ya walaupun aku ini vegetarian tapi aku juga suka makan makanan yang junk food yang cepat saji kayak misalnya mie terus pokoknya makanan-makanan yang gak sehat nah itu salah satu yang dapat memicu adanya kista mbakso terus pokoknya nantilah kalian bisa searching sendiri aku disini cuma kasih pandangannya sedikit aja ya nah penyebabnya mungkin itu tapi untuk kista yang aku derita sendiri sih waktu itu aku gak sempat nanya-nanya ya penyebabnya apa karena bayangin posisinya kita dikasih tau kalau kita hamil dan juga loh tapi ini barengan loh mbak sama kistanya hmm gimana coba rasanya kalau kalian jadi aku kan seneng sedih ayo kemana udah kayak orang bego waktu itu kan di dalam ruang USG mau gimana aku mesti mau nangis apa mesti mau bahagia apa mesti gimana kan kita shock bener jadi kayak ketangke basah kayak ABG yang hamil duluan gitu kan ya tapi setelah ditelusuri guys untuk waktu pas aku hamil hamil 6 bulan 7 bulan itu waktu pas ditelusurin kata dokter kistaku itu cuman kista follicle jadi kista yang tumbuh gimana ya pokoknya intinya gak ganas cuman follicle aja gitu kan kan ada sih yang namanya kista tapi dia tumbuhnya cuman kalau kita mau hamil itu kan ya nah mungkin yang seperti itu tapi kemarin juga udah sempat ngerisauin sih tapi ya kita gak boleh ngeremehin lah ya kita gak boleh ngeremehin orang hamil dengan kista itu masyaallah perjuangannya bener aja aku share ke kalian ya biar kalian itu tau dan jaga pola hidup kalian orang hamil dengan kista itu sangat-sangat berat pertamanya apa perut itu lebih sering nyeri kram perut lebih sering kram ya dan itu rasanya sakit banget rasanya itu kayak apa ya aduh gak bisa jelasin pokoknya sakit banget kalau kalian tau rasanya kalau kalian tau rasanya disminor PMS kalau lagi mens nah lebih-lebih dari itu udah gitu rasanya perut bagian kiri bagian kanan terus punggung itu sakit semua dan gitu itu sering banget perut itu keras nah maksudnya itu tuh apa ya kayak gede di sebelah bagian gitu loh misalnya pertama apa namanya gede gitu di sebelah kiri gitu terus habis itu nanti pindah lagi gedenya sebelah kanan tapi itu posisinya keras dan itu dan itu apa ya pokoknya sering lebih sering keras lah kalau ibu-ibu hamil pasti tau ya itu juga kita sebagai wanita yang lagi hamil bareng sama kista pastinya dihantui rasa takut takut nanti keguguran takut harus dikuret takut kenapa-napa pokoknya takut 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 iyalah jelas takut ya gak nah makanya itu waktu itu aku ketika di vonis aku hamil bareng sama kista aku bener-bener jaga pola hidup selama satu bulan ke depan aku jauhi junk food terus aku lebih banyak asupan yang bergizi bernutrisi udah gitu dibanyakin vitaminnya penguat kandungan juga dibanyakin jadi alhamdulillah ketika satu bulan ke depan itu janin aku berkembang dan ukurannya lebih besar sedikit daripada kistanya intinya ada perubahan lah ada yang nanya rasanya kista gimana sih kalau height gimana gitu kan ya banyak apa enggak nih waktu aku masih gadis itu kalau height memang sakit perutnya itu sakit udah gitu kalau masalah darahnya banyak apa enggak itu tergantung sih kalau aku kadang banyak gitu kan kadang pernah suatu hari itu tuh banyak banget sampai hampir 2 jam sekali ganti pembalut pokoknya banyak banget lah intinya udah gitu kadang kadang darahnya juga kayak gumpel-gumpel gitu nah kadang juga pokoknya intinya sakit banget lah kalau kita ini apa namanya height ya tapi bagi kalian yang nanti hamil itu mungkin sama kayak aku kasusnya ada kistanya itu jangan patah semangat ya yakin sama kuasa Allah kita niat kita ikhtiar kita berdoa ya terus kita yakin dan ubah pola hidup kalian kalau kalian-kalian yang belum pernah kena kista itu tolong ya apalagi wanita wanita itu rentan banget sama tumor payudara dan juga mungkin apa namanya kista itu ya itu hampir semua wanita itu punya kista ya punya miyong cuman dia tumbuhnya itu masih normal nah nanti kalau kita nggak jaga pola hidup kita kita asal-asalan pola hidupnya makan ini itu sembarangan kebanyakan ya nggak sewajarnya makannya itu nanti bisa tumbuh nggak beraturan normal apa nggak beraturan atau abnormal nanti yang bisa menyebabkan kanker jadi hati-hati ya segala sesuatu itu dimulai dari diri kita sendiri jadi kalau kalau kita mau sehat ya kita ubah pola hidup kita ya jangan nunggu orang lain ngomongin kita jadi inisiatif sendiri inisiatif sendiri kita mau sehat apalagi kalau kita hamil gitu kan untuk otomatis kalau kita hamil kan pengennya anaknya itu dapat nutrisi yang terbaik udah gitu supaya dapat menunjang pertumbuhannya ke depan pertumbuhan sel-sel otak terutama kan ya nah jadi aku saranin jaga pola hidup kalian oke nah kalau kalian ada pertanyaan-pertanyaan lagi seputar kehamilan ataupun kewanitaan baik itu yang sudah menikah atau yang belum menikah bisa kalian tulis di kolom komentar ataupun kalian bisa kalau itu bersifat pribadi kalian bisa kontak pribadi aku ya nanti aku kasih aneh ya sekian aja pembahasan untuk kali ini nah kalau kalian kurang puas nanti bisa bulan depan itu nanti aku bakalan kolaborasi dengan kembaran aku ya kembaran aku yang berprofesi sebagai bidan profesional jadi untuk kalian-kalian yang pengen request tentang pertanyaan supaya dibahas di video channel kirimkan pertanyaannya dari sekarang boleh ya ke sini ya terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like dan subscribe terima kasih selamat menikmati selamat menikmati